Dapat hidayah itu di atas ranjang rumah sakit ya Kenapa Tuhan itu ada Anaknya gitu loh Menasaran saya kan Kenapa di dalam Islam itu dibilang Kita gak punya anak gitu loh Jadi Allah itu tidak diperanak Gak ada anak gitu Masa sih gitu Azar lagi sholat Jumat tuh ya Aku dengerin aja di depan masjid Setelah aku dengerin itu Terus malamnya Alhamdulillah saya mantepin Usahanya untuk masuk Islam Bismillahirrahmanirrahim Sultan Parfum Parfum para perindu surga Nah disini ada 4 macam produknya Yang pertama Parfum dengan aroma Raudok Hajar Aswat Kasturi 2000 bunga Dengan aroma-aroma Yang menyesuaikan dengan suasana Di Mekah Ataupun Madinah Teman-teman Sama saja Dengan membantu Operasional Da'awahnya channel youtube Boleh bercerita sedikit Bercerita sedikit Tentang Masa lalu saya Pada saat Saya beragama katolik Dulu pada saat Berapa tahun kemudian Itu Pada saatnya kecelakaan Saya Saya sempat Nggak Apa ya Nggak sadarkan diri Entah berapa lama Nah Terus Saya mendengar azan Di rumah sakit Entah hitung Suara apa Saya juga nggak tahu juga Tapi Pas Ada Kata Hayalas sholah Gitu Saya terbangun Dan pada saat itu juga Saya kaget gitu loh Bener-bener Kayak di Tepuk-tepuk Tepuk-tepuk gitu Dan saya Pada saat itu Keadaan saya itu Kayak Gimana ya Muka sudah hancur Kaki juga Nggak bisa jalan Terus Cuman ada sendiri Aja gitu Di rumah sakit Entah kenapa Kayak ada Bayangan putih Gitu kan Kayak Kayak saya Di Diangkat ke langit Gitu deh Pada saat itu Saya juga Nggak tahu ya Itu Sepertinya Koma Karena kan Pada saat itu Kecelakannya Sangat kenceng Sempat sadar Tapi Udah gak sadar Lagi juga Gitu kan Pada saat Katanya pada saat Ke rumah sakit Saya memang Udah Udah apa ya Udah dipasang Alat-alat semuanya Gitu Jadi Sedang koma Iya Sedang koma Kayak gitu Nah jadi Sebelum Kecelakan itu Sempat Suami saya itu Agak sedikit Kasar sama saya Mungkin Apa Kecelakan itu Akibat dari Kelayaan suami saya Atau gimana Saya juga Nggak tahu Gitu Intinya Pada saat Di rumah sakit Saya menerikan azan Yang menurut saya itu Kayak gimana ya Sempat kayak merinding Entah itu merinding Karena memang Kedinginan Atau memang Suara azan Saya juga Nggak tahu juga Gitu Nah terus Setelah itu Saya Terbangun Yaudah Jadi dokter-dokter Pada deketin saya Gitu Dan akhirnya Anak saya datang Terus Dengan Nangis-nangis Gitu kan Karena anak saya juga Takut kehilangan Maminya juga Gitu Terus Setelah Berlalu Akhirnya Saya pulang Ke rumah sakit Tapi keadaannya itu Ya masih Nggak bisa jalan Gitu kan ya Terus Saya pikir Kenapa sih Suara azan itu Terlalu Kedengeran sama saya Terus gitu loh Pada saat pulang Pada saat pulang juga Azan itu Kayaknya apa ya Kok terlalu sering bunyi itu Gitu loh Nah Pada saat pulang itu Udah Anak saya bilang Mami ayo kita pulang Gitu kan Nah Saya pulang tuh Setelah saya pulang Pada saat itu kan Hari Ahad ya Saya bilang Sama anak saya Kenapa kamu Nggak mau ke gereja Dek Gitu kan Nggak Nggak mami Aku mau Temenin mami Gitu kan Oh ya sudah Akhirnya Anak saya kan Nggak mau ke gereja Terus Ditelepon Sama orang gereja Disamperin Disuruh ikut Ayo Ke sekolah Minggu Gitu kan Terus anak saya Nggak mau Itu juga Saya kaget juga Kenapa Anak saya juga Nggak mau Gitu loh Nah setelah itu Suami saya Marah kan Jadi Pada saat Anak saya Nggak mau Di Ajak ke sekolah Minggu Papanya itu Mukul Gitu kan Nah dari situ Saya tuh Agak gimana ya Agak kecewa juga Sama Suami Gitu loh Kenapa sih Kasar Sama anak Gitu kan Mungkin Pada saat itu Anak saya itu Kepingin Menemani saya Gitu kan Akhirnya Ya sudah Anak saya Nggak mau Tetap dipukulin Nah dari situ tuh Saya kecewa gitu loh Sama Suami saya Gitu Padahal Dia juga aktif Di gereja juga Gitu Aktif banget Aku Di sana Ngajar Sekolah Minggu Di lingkungan Juga aktif Terus Suka Baksos-baksos Juga Gitu loh Terus Selain Jadi waktu kemarin itu Anak saya kan Sekolahnya Di sekolah katolik Nah Setelah itu Saya pindahkan Ke sekolah negeri Gitu Mungkin Di sekolah negeri itu Saya tuh Ngerasa Teman-teman yang muslim Itu banyak Gitu kan Terus anak saya juga Di sana Belajar Ya Beradaptasi Beradaptasi juga Di sana Terus Di sekolah negeri Banyak banget Pelajaran yang Diambil Kita berdua Jadi Di sekolah negeri itu Anak saya Belajar Marawis Belajar Apa ya Kayak Solat Dua Dengar Murotal Gitu kan Walaupun Anak saya itu Tidak mengikuti Tapi Setiap hari Dia mendengar Melihat Terus Bayar zakat Juga Padahal Saya udah bilang Sama anak saya Kamu gak perlu Bayar zakat Nak Aku bilang begitu Karena itu Untuk umat islam aja Gak apa-apa Mami Aku pengen Bayar zakat Seperti mereka Gitu Nah Terus Setiap Hari Dengar Murotal Kalau sekolah negeri Kan kayak Seperti itu kan Beda dengan Sekolah yang Dikatolik Gitu kan Jadi lama-kelamaan Saya juga Hafal Gitu kan Dan saya pun Juga sendiri Hafal Gitu kan Nah di Kelasnya Yang beragama Katolik Itu harus Keluar Kalau Lagi pelajaran Agama islam Tapi Alhamdulillah Anak saya itu Ikut belajar Agama islam Disitu Jadi sempat Agak saya Ditegur sama gurunya Karena Pada saat Mengajakan tugas Agama islam Anak saya itu Yang Apa ya Ngerjain gitu loh Jadi karena Dia setiap hari Mendengar Terus Membaca Jadi dia tuh Hafal gitu Terus dia Paham Gitu loh Nah Sampai Kemarin tuh Debat sama guru Kristennya Sama guru Muslimnya Juga gitu Sebenarnya Anak saya ini Agamanya apa Gitu kan Ya Saya bilang Tetap Katolik Gitu kan Tapi anak saya Karena Alhamdulillah Dia cepat Nangkep Jadi Pelajaran Yang muslimnya Juga dia Cepat Nangkep Juga Gitu Jadi Sebenarnya Dari Itu Circle Pertemanannya Apa ya Anak saya itu Sangat bagus Gitu Oh Pada saat itu Belum Jadi Pada saat Saya Bekerja di kantor Itu Saya sering Tinggalin Anak kan Nah Anak saya Itu kan Selalu Apa ya Sekolah setiap hari Mendengar Azan Ikut Sholat Ikut Marawis Ikut Puasa Dan sebagainya Gitu kan Dan saya itu Gak tahu Gitu loh Jadi Karena saya Sering tinggal Ke kantor Anak Anak saya Yang lebih aktif Untuk belajar Muslimnya Gitu Nah Terus Abis itu Ya udah Anak saya Bilang sama saya Mami Alhamdulillah Saya kan kaget kan Kok dia ngomongnya Alhamdulillah Gitu kan Pulang Gitu kan Terus dia bilang gini Alhamdulillah Mami Tadi aku belajar Sholat Hah Saya bilang Ngapain kamu belajar Sholat Gitu kan Kamu kan katolik Gitu loh Ngapain belajar Islam Gitu kan Enggak Mami Aku seneng banget Di Islam Dia bilang begitu Katanya damai juga Gitu loh kan Yaudah tuh Yaudah Saya sempat marah Sama anak saya Gak mau Pokoknya Hari Ahad besok Kamu Belajar Itu Apa namanya Sekolah Minggu Karena anak saya juga singer Jadi Kamu juga harus Belajar juga disana Tapi anak saya Gak mau Gitu Nah dari situ Saya agak curiga juga Sama anak saya Gitu kan Nah seiring Berjalannya waktu Tiga bulan kemudian Anak saya tuh Ngomong dulu Ke saya Bahwa Ada ketatarikan Ke Islam Gitu Jadi Sebenarnya Yang berawal Tertarik sama Islam Adalah anak saya Gitu loh Bukan saya Karena Saya banyak Beraktifitas Terus Setelah itu Saya banyak Di undang-undang Sama teman-teman Yang Muslim Gitu kan ya Jadi Entah kenapa Hati saya tuh Udah mulai Kok Ini ya Adem Gitu ya Terus Kayak ngeklik aja Gitu loh Tapi pada saat itu Saya belum Terlalu tertarik Juga sih Gitu Hanya untuk Menghormati saja Gitu Nah karena Sering Kami setiap hari Ketemu Terus Ada Kajian-kajian Saya gak Gak masuk ke dalam Sekolah Tapi saya hanya Mendengar aja Gitu loh Oh Kok gini ya Gitu kan Enak banget ya Mereka-mereka yang pakai Hijab Gitu kan Cantik-cantik Gitu kan Nah dari situ tuh Saya mulai Masya Allah Gitu kan Teman saya tuh Apa ya Bilang fair Mau ikut Enggak Gitu kan Terus Ada salah satu teman saya Apaan Enggak Dia masih katolik Enggak boleh Apa Yang katolik Masuk ke dalam Ini Apa namanya Komunitas Arisan Mak-mak Gitu Nah Tapi Karena saya Penasaran Jadi Saya bilang Sama Ustajanya Gitu kan Boleh gak sih Saya ikut Dalam Pengajian Gitu Alhamdulillah Boleh Dari situ Aku mulai agak tertarik Tapi Belum bersyahadat Iya Saya diskusi Sama Teman-teman Pada saat itu Sebenarnya Bukan diskusi Masalah Agama Islam Tapi diskusi Masalah rumah tangga Gitu kan Nah pada saat itu Saya diskusikan Bahwa Bagaimana Pandangan Tentang Perceraian Dalam Islam Gitu kan Nah teman-teman Saya cuma bilang Islam itu Paling benci Untuk namanya Perceraian Nah Setelah itu Oh gitu ya Iya Nah dari situ Saya diem kan Nah terus Yaudah Lu ikut gue aja Ke Pengajian-pengajian Nanti lu bakalan Adem deh Disana Dibilang begitu Tapi ada salah satu Teman saya Yang marahin saya Lu ngapain Ikut Sama mereka Dibilang gitu Nanti lu masuk Islam Nah Terus aku bilang gini Ya biar aja Gue masuk Islam Sambil ketawa Gitu kan Tapi Iya kan Lu beneran Lu yakin Lu Iya beneran aja Tapi penasaran aja Gitu kan Nah Pas itu Aku ada salah satu Tanya sebenarnya Tuhan itu ada dimana Itu mulai curiga Tuhan itu ada dimana Sebenarnya Gitu kan Mulai agak-agak Gimana ya Bimbang Gitu loh Saya cari Tuhan itu ada dimana Setiap ada masalah Saya tetap aja Kok Gini ya Masalahnya Gak kelar-kelar Gitu kan ya Nah terus Aku konsultasi Sama ustazah Terus ustazah bilang Allah itu Saya tanya Ustazah Afwan Tuhan itu ada dimana Ya gitu kan Terus Saya-saya Nanya Allah itu ada di Ars Langit ketujuh Gitu Nah dari situ Saya penasaran Dari Situ saya penasaran Terus Bagaimana caranya Saya untuk Cari tahu Allah itu Di Ars Gitu kan Coba kamu Buka Al-Quran Gitu kan Terus Sudah tuh Dibuka sama Ustazahnya Tapi benar gitu loh Loh Kok Ternyata Allah itu ada di Ars itu ada Dalam Al-Quran Nah disitunya Saya juga bingung Jadi sebenarnya Yesus itu Tuhan atau bukan ya Nah dari situ Saya mulai agak Rancu Sebenarnya Apa sih Yang ada di dalam Di saya ini Gitu Pandangan saya Bahwa Kenapa Tuhan itu ada Anaknya Gitu loh Penasaran saya kan Kenapa di dalam Islam itu Dibilang Kita gak punya anak Gitu loh Jadi Allah itu Tidak diperanak Gak ada anak Gitu Masa sih Gitu Semakin saya Penasaran juga Saya pergi ke Salah satu Ustad Ustad Benar Allah itu Tidak beranak Gitu kan Iya Allah itu Tidak beranak Terus Saya disuruh Buka Surat Al-Ma'idah Ayat 72 73 Terus Al-Mujadalah Kalau gak salah Jadi Jadi Dari situ Saya sadar Oh ternyata Allah itu Tidak beranak Jadi selama ini Saya lihat Bunda Maria Patung Kenapa saya harus Nyembah patung Sedangkan Saya pernah Baca Salah satu Buku bahwa Kita tuh Gak boleh Nyembah patung Kenapa Saya di Katolik Nyembah patung Gitu Ada apa Ini kan Saya Di Katolik Baca Bapak kami Salah Maria Disitu juga ada Pengakuan dosa Kalau di Islam Saya diajarin Bahwa Kita mengaku Dosa langsung Sama Allah Tapi Kalau di Katolik Kita mengaku Dosa itu Lewat perantara Romo dulu Baru Ke Tuhan Itu yang membuat Saya tuh Wah Kok Gini Gitu loh Jadi Menurut saya Makin penasaran Sebenarnya Agama yang Paling berat Apa Gitu loh Di Katolika Atau Di Islam Gitu Jadi Semakin Saya Membaca Semakin Saya Penasaran Gitu Terus Saya Terus Belajar Terus Belajar Terus Belajar Gitu kan Akhirnya Sempat Saya ketahuan Sama Suami saya Gitu kan Disitulah Saya Agak Apa ya Sempat Nangis Karena Saya Apa ya Dia bilang Islam itu Gak Gak Bener lah Terus Sampai Sempat Diancam Juga sih Gitu kan Sama Suami Sampai Apa ya Kalau lo Masuk Islam Semua Fasil Telas Gue Ambil Terus Karena Aku penasaran Aku tuh Lagi mau Belajar juga Terus aku Mau makan Sama Suami saya Gak Gak Boleh Sempat Juga Diludahin Sama Suami Juga Ya Bahas Masalah Ya debat Masalah Islam Sama Katolik Juga Gitu Dari Situ Akhirnya Karena Mungkin Saya Apa ya Waktu itu Ya Tuhan tuh Gak beranak Mas Gue bilang Gitu kan Terus Dia bilang Lu tuh Sudah didokrin Sama teman-teman Lu Dia bilang Begitu Akhirnya Karena kita mungkin Apa ya Sama-sama Keras Akhirnya Sempat Suami aku Mukul aku Jadi Jadi Kami tuh Berantem Sempat berantem Juga Terus Itu sama Sangat disayangkan Di depan anak Saya juga Gitu kan Jujur Bagi saya Sedih Gitu loh Sampai Dia mau bilang Katanya mau Bunuh saya lah Yang mau Apalah Gitu Pokoknya Banyak ancaman-ancaman Dari suami Gitu kan Tapi Karena saya Udah bodo Ahmad Gitu ya Ya tetap aja Saya belajar Karena Saya orangnya Kepingin tahu Gitu loh Itu cukup Lama juga sih Ya sekitar Setahun lah Ada Gitu kan Suami Agak temperamen Gitu kan Memang kami Sama-sama Bekerja Gitu kan Sehingga kami Jarang ketemu Gitu Sama beliau Jadi kalau misalnya Ada bahas-bahas Yang macam-macam Yang agak-agak sensitif Ya agak marah Gitu kan Dia sering mukul Pokoknya Kalau gak patuh Sama Beliau Ya Ya aku Jadi Bahan untuk Apa ya Amarannya dia Gitu loh Sebenarnya Beliau juga Suami yang baik Karena mungkin Saya Sering menentang Beliau Sehingga dia marah Sama saya Gitu Tapi jujur Saya ngerasa Pada saat saya Belajar Muslim itu Apa ya Ya Damai aja Gitu loh Karena saya ngerasa Di agama Sebelumnya tuh Masalah tuh Kayak Gak ada Sesesainya Gitu loh Kayaknya kok gak Adem Gitu loh Tapi setelah Aku masuk Islam Pelung aja Gitu loh Kayaknya Allah tuh Dekat sama saya Gitu Walaupun Sempet Sebenarnya Allah tuh Dimana sih Gitu loh Terus teman-teman saya Bilang Allah tuh Ada dimana-mana Allah tuh ada Di diri saya Gitu kan Tapi aku Aku tuh gak percaya Karena aku tuh Gak ngeliat Gitu loh Pada saya tuh Belum yakin Allah tuh ada dimana Gitu loh Tapi ternyata Saya lihat Di dalam Al-Quran Gitu kan Ada tuh Allah tuh Di ars Gitu loh Dari situ Saya percaya Bahwa Allah tuh Ada Gitu loh Dan Allah Tidak berhanak Gitu loh Jadi selama ini Saya salah Bahwa Kenapa Saya Taat banget Dengan agama Saya sebelumnya Ketika ada masalah Pun Saya hanya pelariannya Gak Shopping Belanja Terus Nongkrong-nongkrong Ngopi-ngopi Gitu loh Tapi pas kembali ke rumah Apa yang didapat Gak ada Gitu loh Beda halnya Dengan yang sekarang Gitu Ketika saya ada masalah Laringnya Cuman ke Allah Berdoa Sholat malam Gitu kan Mulu saya tuh Saya sekarang Udah menemukan Apa ya 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 Allah Sesungguhnya Gitu loh Walaupun Saya tidak bisa Melihat Allah itu Di depan mata saya Tapi Saya udah yakin Banget Allah itu Di ars Gitu loh Ketika sudah Memutuskan Jadi Seorang musim Lanjutan dengan Suami itu Bagaimana Kodurullah Suami Menghilang sih ya Saya gak tahu Dia pergi kemana Gitu kan Cuman Pesan terakhir dia Kamu mau pilih Harta Atau Anak Gitu aja Sebelum dia pergi Dia cuma bilang gitu Mau pilih Harta Atau Anak Gak Sampai Dua menit Aku cuma bilang Aku pilih Anak Abis itu Yaudah Jadi Aku gak Sepesir pun Dikasih Harta Jadi aku Hanya Ambil Anak Baju pun Aku gak Pake Gak boleh Ambil kan Jadi yang Yang pake Itu yang ada Di dalam Saya pakai Itu sama Anak saya Udah Saya gak bawa Apa-apa Jadi itu Sebelum Saya masuk Islam ya Nah setelah Saya Sudah tuh Sudah Saya sudah Pergi Suami juga Sudah pergi Entah kemana Saya Tinggal Di rumah Temen Nah dari Situ Saya mulai Itu Belajar 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 Apa Agama Islam Tapi saya Belum Bersyahadat Cuma Temen saya Mengajarkan Bahwa Coba deh Kamu Belajar Dan Dengarkan Bagaimana Caranya Sholat Ngaji Kamu Pasti Diadem Akhirnya Ya Sudah Saya Tetap Kegiatan Saya Di kantor Terus Tapi Anak saya Yang merengek Terus Mami Aku Damai Banget Di Islam Mami Beda Dengan Anak saya Pada saat Jadi Agama Katolik Akhirnya Saya berpikir Kembali Bahwa Ada apa Sebenarnya Saya juga Sempat Marah Sama Anak saya Kamu Gimana Kenapa Kamu Seperti ini Nah Aku Belum Begitu Ya Mami Aku Sudah Sendiri Gak Ada Papi Dia Belum Begitu Hanya Ada Mami Aja Aku Kepingin Masuk Islam Mami Mami Mau gak Sama Aku Ikut Gitu Kan Coba Rasanya Gimana Coba Ada Teman Juga Iya Jadi Pada saat Pindah ke Sekolah Negeri Anak saya Banyak Teman Dia juga Aktif Juga Ya Mungkin Karena Dari Sikl Petemannya Beliau Juga Jadi Ya Itu Mungkin Memantapkan Diri Untuk Masuk Islam Gitu Kan Nah Akhirnya Ya Sudah Tuh Saya Punya Kenalan Waktu itu Seorang Dokter Juga Terus Beliau Bilang Kalau Misalnya Sudah Siap Kenapa Harus Ditunda Tunda Sedangkan Aku Sudah Belajar Gitu Itu Bimbang Lagi Dari Situ Dan Akhirnya Setelah Ada Azan Lagi Sholat Jumat Aku Dengerin Di depan Masjid Karena Perempuan Tidak Boleh Sholat Jumat Pada Saat Itu Dan Saya Juga Tidak Pakai Kerudungan Cuma Dengerin Aja Kotbahnya Setelah Aku Dengerin Itu Malamnya Alhamdulillah Saya Mantepin Untuk Masuk Islam Jadi Teman Saya Waktu Itu Menyarankan Untuk Bersyahadat Segera Bersama Anak Nah Akhirnya Aku Diskusi Sama Anak Dan Alhamdulillah Kami Bersyahadat Gitu Di Masjid Sunda Kelapa Iya Terus Keluarga Di mana Keluarga Gak ada Masalah Tapi Kalau Dari Mertua Yang Sangat Menentang Gak Tau Tapi Setelah Saya Bersyahadat Apa Ya Ujian Mulai Tambah Lagi Gitu Banyak Pertentangan Pertentangan Dari Teman Gereja Teman Ya Circle Pertentangan Saya Waktu Ya Kemarin Di Kantor Dan Sebagainya Karena Saya Sangat Aktif Akhirnya Banyak Penghinahan Yang Mereka Merasa Kecewa Tapi Tetap Saya Saya Tidak Peduli Sama Mereka Yang Saya Peduli Adalah Anak Saya Dan Akhirnya Saya Belajar Belajar Dan Belajar Terus Saya Belajar Akhirnya Saya Sakit Sampai Ya Allah Kok gini Sampai Tidak Bisa Jalan Akhirnya Kenapa Allah Kasih Ujian Saya Terus 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 Saya Sampai Tidak Bisa Bangun Harus Dioperasi Tapi Saya Tetap Tetap Saya Kuat Gitu Akhirnya Ya Sudah Saya Tetap Jalanin Aja Semua Cobaan Semua Saya Jalanin Dari Mulai Bersyahadat Sampai Bersyahadat Jadi Saya Pada Saat Di rumah Sakit Pun Tetap Saya Setel Murota Terus Dengar Kajian Kajian Gitu Kan Akhirnya Itu Teman-teman Yang Circle Pertemanan Yang Masya Allah Yang Soleh Menguatkan Aku Bahwa Ketika Sakit Itu Mengugurkan Dosa-dosa Kita Dia bilang Gak apa-apa Kamu sakit Insyaallah Ini menguguran Dosa-dosa Kamu Nanti Dosa kamu Diampuni Nah Makin Kesitu Makin Saya Nangis Setelah Saya Sembuh Dari Sakit Baru Saya Mulai Aktif Di Kajian-kajian Sekarang Ikut Jadi Volontir Di Usad Khalid Basalama Terus Ikut Dauro-dauro Gitu Ya tetap Aja Walaupun Saya Beraktifitas Jadi Volontir Saya tetap Nggak mau Berhenti Namanya Belajar Karena Belajar Itu Kita harus Ngecas Ilmu Juga Jadi Jangan Sampai Kita Futur Kembali Saya Cuma Bilang Buat Teman-teman Semua Ngajik Cerdas Bahwa Kita Jangan Pernah Berhenti Untuk Belajar Sampai Menutup Mata Saya Cuma Kasih Tau Ke Teman-teman Ujian Ujian Kehidupan Itu Tetap Jalanin Gitu Kan Ya Selama Kita Masih Di Dunia Ujian Itu Pasti Akan Datang Jadi Kalau Misalnya Masalah Ya Sudah Kita Diskuskan Sama Allah Jangan Pernah Mengadalah Sama Manusia Ketika Kita Mengadalah Sama Manusia Maka Akan Kecewa Kitanya Gitu Kan Saya Cuma Bilang Sama Bahwa Jadilah Muslimah Yang Baik Yang Benar-benar Taat Sama Allah Jadi Tanamkan Adab Dulu Baru Ilmu Ketika Adab Kita Bagus Insyaallah Ilmu Itu Akan Menerima Kita Terus Jangan Pernah Mengejar Dunia Karena Mengejar Dunia Pasti Akan Capek Jadi Kita Fokus Belajar Untuk Akhirat Insyaallah Dunia Itu Akan Mengikuti Jadi Saya Itu Dapat Hidayah Itu Di atas Ranjang Rumah Sakit Karena Pada Saat Saya Koma Ternyata Allah Masih Baik Sama Saya Allah Masih Membangunkan Saya Allah Masih Kepingin Saya Untuk Hidup Untuk Belajar Supaya Teman 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 Yang Ada Di rumah Sakit Atau Dalam Keadaan Sakit Itu Tetap Harus Kuat Jangan Pernah Menyerah Laban Satorin Insyaallah Jadi Kalau bisa Belajarnya Indonesia Berdiri Sejak Tahun 2014 Dan Sudah Tersebar Di Berbagai Provinsi Di Indonesia Dan Juga Mualaf Center Indonesia Telah Mensyahadatkan Ribuan Orang Untuk Masuk Kedalam Islam Mualaf Mualaf Center Indonesia Selain Memiliki Program Yaitu Pesehadatan Memiliki Program Program Lain Yang Meliputi Pendampingan Pembinaan Serta Arvokasi Terhadap Mualaf Selain Program Pesehadatan Mualaf Center Indonesia Memiliki Program Di Daerah 3T Yaitu Daerah Yang Tertinggal Terdepan Dan Terluar Dimana Daerah 3T Ini Adalah Daerah Yang Memiliki Muslim Secara Minoritas Atau Kecil Prosentasenya Dibanding Agama Agama Lain Di Daerah Tersebut Maka Dari Itu Mualaf Center Indonesia Memilih Program Pembinaan Terhadap Mualaf Mualaf Ataupun Muslim Yang Berada Di Daerah Yang Memiliki Muslim Secara Minoritas Mualaf Center Indonesia Melakukan Program 3T Ini Adalah Untuk Membentengi Akidah Dari Saudara Seiman Kita Yang Berada Di Sana Karena Akidah Mereka Ini Sangat Rawan Dan Rentan Untuk Dimurtadkan Kembali Atau Keluar Dari Islam Kembali Mualaf Center Indonesia Mengajak Kepada Saudara Muslim Di Luar Sana Untuk Memberikan Effort Terbaik Kepada Mualaf Center Indonesia Supaya Kami Bisa Terus Menjalankan Program Program Ini Dengan Baik Mualaf Center Indonesia Mengajak Sahabat Ngaji Cerdas Untuk Ikut Berkontribusi Dalam Program Mualaf Center Indonesia Yang Meliputi Pembinaan Pendampingan Serta Avokasi Mualaf Serta Di Daerah Program 3T Bagi Sahabat Ngaji Cerdas Yang Ingin Bersama Sama Berkontribusi Dalam Dunia Da'wah Dan Juga Mendukung Program Da'wah Mualaf Center Indonesia Bisa Melalui Nomor Rekening Bank Syariah Indonesia 99 777 88 762 Atas Nama Mualaf Center Indonesia Untuk Konfirmasi Bisa Ke Admin Ngaji Cerdas Di Nomor 0821 1315 5743 Bagi Sahabat Ngaji Cerdas Yang Sudah Ikut Berkontribusi Kepada Da'wah Mualaf Center Indonesia Kami Ucapkan Jasa Kemulah Khairan Katsiroh D 0821 Bagi D Juuri Bagi Bagi H Bagi Bagi Terima kasih.